Cara penggunaan obat Natrium Diclofenac untuk mengatasi sakit gigi Natrium Diclofenac adalah obat golongan anti-inflammasi non-steroid yang biasa digunakan untuk meredakannya riringan hingga sedang Tertap membekakan dan beradangan, obat ini ampuh untuk mengatasi sakit gigi Begitu juga penyakit lain sepertinya risendi dan migren Lantas bagaimana cara pemakaian obat Natrium Diclofenac untuk mengatasi sakit gigi? Berikut adalah penjelasannya Natrium Diclofenac untuk sakit gigi Rasa sakit yang muncul di gigi bisa disebabkan oleh banyak hal Mulai dari gigi berlubang, kusi-bengkak, keradang kusi hingga cedera seperti gigi yang patah akibat penturan dan lain-lain Hal ini membuat prosedur perawatannya pun bisa berbeda-beda Namun sebagai langkah pertama dalam mengurangi rasa nyeri dan rasa tidak nyaman yang sangat mengganggu Anda bisa mengkonsumsi obat seperti Natrium Diclofenac untuk mengatasi sakit gigi Sering juga disebut sebagai Sodium Diclofenac Obat ini akan membantu meredakan nyeri sekaligus meredakan gejala peradangan seperti pembekakan pada kusi Dosis dan cara pakai Natrium Diclofenac untuk sakit gigi Untuk mengatasi sakit gigi, Anda bisa mengkonsumsi Natrium Diclofenac 2-3 kali sehari Dosis maksimal setiap mengkonsumsinya adalah 50 mg Biasanya obat ini tersedia dalam dosis 25-50 mg di apotek Total dosis maksimal untuk konsumsi perharinya adalah 75-150 mg untuk orang dewasa Untuk anak-anak dosisnya berbeda karena tergantung dari berat badannya Obat ini sebaiknya diminum setelah makan dan pastikan Anda tidak mengkonsumsi lebih dari dosis yang dianjurkan untuk mengurangi resiko terjadinya efek samping Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mengkonsumsi Natrium Diclofenac Meski dijual bebas, tidak semua orang bisa mengkonsumsi obat Natrium Diclofenac Gak Anda mengalami salah satu dari kondisi-kondisi berikut ini sebaiknya hindari Natrium Diclofenac Kondisi tersebut diantaranya adalah Sedang hamil atau menyusui Asma Riwayat alergi Natrium Diclofenac atau golongan anti-inflammasi non-steroid dan lainnya Tukak lambung atau duodenum Penyakit kron atau kolitis ulceratif Penyakit jantung Tekanan darah tinggi atau hipertensi Gangguan penggegukan darah Penyakit hati Sedang mengkonsumsi obat-obatan lain Apabila dokter meresepkan Natrium Diclofenac Maka sampaikan mengenai kondisi yang sedang Anda alami Dokter akan melakukan penyesuaian dengan mengubah resep atau memodifikasi dosis yang aman untuk Anda At ini, Natrium Diclofenac dijual dari berbagai merek dagang Seperti kataflam, kaflam, voltaren, diclofam, dan neurofenac Obat sakit tinggi lain selain Natrium Diclofenac Selain Natrium Diclofenac, masih terdapat beberapa obat lain yang bisa digunakan untuk mengurangi rasa nyeri di rongga mulut Obat-obatan tersebut antara lain Yang pertama, Paracetamol Paracetamol adalah salah satu obat yang bisa digunakan untuk meredakan rasa sakit di tubuh Termasuk sakit gigi Obat ini tidak masuk ke dalam obat golongan anti-inflammasi non-steroid Sehingga untuk Anda yang alergi Natrium Diclofenac, Paracetamol bisa dijadikan alternatif Paracetamol dinilai lebih aman dikonsumsi bagi ibu hamil dan menyusui Meski begitu, Anda tetap perlu bersetujuan dokter sebelum mengonsumsi apabila sedang berada dalam kedua fase tersebut Yang kedua, Ibuprofen dan Asam Mefenamad Ibuprofen masuk ke dalam kelompok yang sama dengan Natrium Diclofenac Obat ini umum digunakan sebagai solusi nyeri mulai dari sakit gigi, sakit kepala hingga nyeri sendi Selain Ibuprofen, obat lain dengan cara kerja serupa adalah Asam Mefenamad Lalu Anda ketahui bahwa obat sakit gigi hanya bisa mengurangi kejala untuk sementara waktu Jika sumber sakit tidak segera mendapatkan perawatan dari dokter gigi, maka kekambuhan bisa dipastikan akan terjadi lagi Sekian informasi dari sahabat kesehatan Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Terima kasih Sub indo by broth3rmax